Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si ten isi henteso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke ini ada kasus hp samsung terkunci pin Dan saya tidak tahu apakah ini usb debugging itu aktif atau tidak Ataupun hp ini sudah kerut atau tidak Yang pasti hp ini belum kerut ya Karena kalau kita temui kasus di lapangan itu kebanyakan hp belum di root Nah bagaimana caranya kita jebol pin tanpa hapus data Kondisi hp belum root lalu usb debugging juga tidak aktif Nah itu kan repot ya ataupun rumit Bagaimana cara jebolnya Kalau di video sebelumnya saya sudah berikan trik untuk membaca pola Namun kondisi hp sudah di root Nah kali ini kasus lebih ekstrim Bagaimana kita jebol pin kondisi hp real apa adanya Yang pasti belum kerut ataupun usb debugging belum aktif Kita masuk dulu ke sistem recovery Tekan volume up Tombol home dan tombol power secara bersamaan Muncul logo samsung kita lepaskan Tombol powernya Lalu masih tetap ditahan Dan muncul robot hijau sedang tidurnya ya Kita lepaskan Nah kita lihat ya Versi firmwarenya KTU84P ya Lalu J100 Sekian-sekian Kita catat ya Lalu kita download di google Kita harus download firmware Sesuai dengan firmware yang tertera di sistem recovery Karena tujuannya kita nanti akan pecah firmware itu Lalu kita akan ambil file boot.img nya Ya ini sudah saya download Dan saya akan pastikan dulu Bahwa firmware ini cocok Sesuai dengan yang ada di sistem recovery Ya Pertanyaannya Bagaimana bila tidak sesuai Jadi tidak bisa ya Harus sesuai firmware nya Karena tujuannya Gampangannya begini Kita akan Pecah firmware Yang sama di hp yang terkunci pin ini Lalu kita akan ambil file bootnya Itu gampangannya Karena Di hp J100 yang terkunci pin ini kan File bootnya itu terkunci pin ya Kondisinya seperti itu Jadi kita akan Flash boot Vimware Yang Download dari Google tadi Untuk Supaya kita flash di hp yang terkunci pin Sehingga Bootnya itu kembali baru Dan tidak terkunci pin Itu logikanya seperti itu Ya ini kita Ekstrak ya Lalu karahkan ke Desktop saja Jadi untuk Peng ekstrakannya Gunakan Tozu zip ya Yang belum punya Itu cari di google Tozu zip Untuk pc ya Oke Ini hasil Ekstrakannya Boot Jadi filenya itu Namanya boot Boot ini Untuk Proses booting Nah ini kan hp samsung Ini bootingnya kan Terkunci pin ya Nah itu yang akan kita Bahas kali ini Ya gunakan Tools Mantap jiwa Mempesona Yang belum punya ini Yang belum punya ini Silahkan mampir di channel Saya yang satunya Saya sudah Berikan disitu Uni Android tool Versi 7 Lalu kita pilih Mac kernel Kernel maker Ini maksudnya itu Kita akan bikin Kernel Supaya kita Jepol Pin ya Itu tujuannya Yaitu Yang terdapat di File bootnya Ya Kita Ada Fitur Mac adb Enable Jadi Kita pilih File bootnya Tadi Yang sudah kita Ekstrak tadi Lalu kita Masukkan ya Lalu kita Akan Mac adb Enable kernel Kita akan bikin File Enable nya Supaya J100 nanti Aktif USB debugging Nah bagaimana caranya Kita Bantu Dengan HP samsung Yang lain Kita ambil Sembarang saja HP samsung Yang penting dia Android Lalu Kita aktifkan USB debugging Nah ini Saya aktifkan ya Nah ini Mendebak USB Kita aktifkan Klik OK Tujuannya Agar Enable Atau ADB Yang ada di Samsung Grand Prime Ini Atau yang Buat pancingan Ini Itu bisa Terkontaminasi Bisa Terkontaminasi File nya Disama Boot.img Yang ada DJ100 Itu tujuannya Maksudnya Supaya Bisa Kombinasi Gitu Jelimet Terkonti Mana Terkonti Mana Terkonti Terkonti Nah Aduh Oke lanjut Konti Konti Gak tau lah Oke Mac ADB Enable Kernel ya Lalu kita colokkan HP pancingan Yaitu Grand Prime nya Itu Kita tunggu ya Dia sedang memproses Mac ADB Enable Kernel Mac itu kan Membuat ADB Enable Jadi Mengenable Mengfungsikan USB Debugging nya Nah Dia memproses Data Data Enable Yang Apa Enable ADB Yang ada Di Samsung Grand Prime Nah itu Sudah Kedetek Speed Room Kernel Dan Sudah Terbentuk Dan Tersimpan Di Drive C Dengan Nama Boot Dot U Art Nah kita Sudah Ambil File Boot nya Grand Prime Ini Yang sudah Terbuka USB Debugging nya Lalu kita Akan Kontaminasi Oh iya Terkontaminasi Kita akan Kombinasikan Dengan Yang ada Boot Di J100 Itu Tujuannya Sehingga Nanti Boot Yang ada Di J100 Itu Bisa Aktif USB Debugging nya Lalu kita Bisa Flash Untuk Boot Yang Barunya Sehingga Boot Yang terkunci Pin itu Sudah Hilang Dan Digantikan Boot Yang Baru Dan Tanpa Pin Itu Tujuannya Dan mohon maaf Kalau sekiranya Saya Penjelasannya Kurang bisa Dimengerti Tapi ini Memang Prosesnya Seperti ini Oke Ini Kita kembali Ke hp Yang terkunci Pin Lalu Kita akan Masuk ke Mode Download Dengan Kombinasi Volume Bawah Tombol Power Tombol Home Secara Bersamaan Lalu Kita akan Tadi kan Sudah Terbentuk Untuk File Boot Yang Dari HP Pancingan Grand Prime Yaitu Boot Dot U Art Nah Kali ini Kita akan Mengkontaminasikan Nah Itu Akan Mengkombinasikan Ya Kita akan Mengkombinasikan Maksudnya Begitu Nah Kita Colokkan ya Kabel datanya Di hp J100 Yang Masih Terkunci Pin Lalu Tekan Volume Up Supaya Ketect Dan Kita Akan Bikin Lock Ya Supaya Kita Ngunci Uart Itu Untuk Di J100 Nah Ini Klik Make Lock Reset Kernel Jadi Biar Terkontaminasi Nah Itu Maksudnya Biar Terkombinasi Boot Dengan Boot Yang Sudah Aktif USB Debugging Dari Grand Prime Ya Kita Make Lock Artinya Bikin Kunci Supaya Menyatu Ya Sebelum Kita Lakukan Flash Boot Karena Untuk Flash Boot Atau Flash Vimware Itu Butuh Aktif USB Debugging Ya Kita Tunggu Itu Sudah Kedetek Speed Troom Kernel Ya Sudah Menyatu Ya Dan Tersimpan Di Boot Uart Yang Ada Di Desktop Ya Nah Kita Refresh Kita Scan Port Lalu Kita Masukkan File Yang Sudah Terkontaminasi Tadi Atau Terkombinasi Dengan Boot Yang Dihasilkan Dari Grand Prime Lalu Kita Flash Boot Dot Uart Nya Nah Ini Kita Akan Flash Tujuan Flash Ini Agar Supaya Boot Yang Terkunci Pin Tadi Hilang Lalu Digantikan Boot Yang Tanpa Pin Sehingga Pin Yang Sebelumnya Itu Akan Hilang Dan Tanpa Muncul Lagi Karena Sudah Kita Flash Dengan Boot Yang Baru Oke Ini Sudah Selesai Dan Otomatis HP Samsung Itu Dia Akan Restart Ya Nah Ini Akan Restart Dan Kita Lihat Apakah Terkunci Pin Mantap Jiwa Mempesona Pin Pin Hilang Dan Muncul Gambar Am Am Oke Jadi Sebetulnya Konsepnya Kita Itu Flash Boot Yang Masih Bersih Jadi Boot Yang Terkunci Pin Tadi Sudah Hilang Dan Berhasil Down 100% Tanpa Root Tanpa Aktif USB Debugging Jadi Real Apa Adanya Yang Sering Kita Temui Di Saat Terima HP Dari User Dan Trik Ini Bisa Digunakan Di Semua Tipe Samsung Sebetulnya Ini Sudah Pernah Saya Upload Namun Untuk Pembaruan Supaya Lebih Mengerti Saya Upload Ulang Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh